Hai rumah itu bekas kantor-kantor pabrik Batako yang di sekarang dibangun menjadi rumah tuh nah emang disitu itu memang seremlah angkar Bang perlihatannya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia Woh itu mah orang bukan seorang dua orang netbang puluhan nah itu posisinya jam setengah tujuh Bang jalan nasihat parit itu ya itu Bang pas mau masuk ke parit jelas depan mata saya ngelayang Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Badru Capsule Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini semoga teman-teman dirumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dilapan rizkinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya Amin Amin dan juga nih buat teman-teman dirumah yang punya kisah pengalaman horror jangan disimpan aja langsung aja kirim kisahnya ke tempat WhatsApp itu tuh kuih kita ghibah misri sini dan kali ini gue pakai topi lagi karena belum mandi belum dandan juga jadi males dandan oke kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya oke langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini Halo Bang siapa namanya nih Bang kan saya namanya daman Bang daman daman oke tinggal di mana Bang tinggal di Tangerang Bang dan kita terima kasih ya Bang daman ya nyempetin waktunya nih Oh iya tadi perjalanan ngeliat berapa mobil angkot Bang ya banyak kali itu nggak dihitung nggak dihitung Oke bercanda ya Bang ya ini dihitung berapa nih kejadian bang daman ini berawal kejadiannya di tahun 2009 Bang tahan dulu nih udah nggak sabaran abang nih tahan dulu ya Bang ya tahan-tahan nggak usah lama-lama lagi cari poster ban terbaiknya siapin kopinya sama cembilannya langsung aja kita kibah misteri Aaaaaaahhh baaahhh baaaaaahhh baaahhh Terima kasih telah menonton Gimana Bang Neman, kisah pengalamannya nih? Kisah pengalaman saya itu dimulai tahun 2009 Bang Tahun 2009 itu pengalaman saya sama teman saya Nah di daerah *** itu jadi ada bekas peninggalan pabrik Batako plus rumah yang jadi kantor lah bahasanya gitu Bang Rumah jadi kantor? Iya jadi rumah itu dulu bekas kantor, kantor pabrik Batako yang sekarang dibangun menjadi rumah Disitulah tinggal teman saya, kakaknya, dan bibinya Nah emang disitu itu memang, wah pokoknya serem lah angkar Bang Perliwasannya banyak lah kejadian-kejadian yang diluar nalar manusia Gimana tuh awalnya? Awalnya jadi saya itu sama teman saya si pemilik Ya waktu itu kita main PS Bang jam 11 malam Jadi teman saya setelah main PS itu ke kamar mandi Bang Ke kamar mandi, gak lama dari kamar mandi itu posisinya dia lari kayak orang sawan Kayak orang ketakutan yang berlebihan Ya jadi pas dia lari balik ke situ saya tanya ada apa eh? Saya bilang Saya ngeliat ada orang mukanya rusak, hancur, berdarah-darah Aduh Itu awalnya dari situlah dia langsung pucet Langsung kalau menurut itu kayak orang enak badan Bang Kayak orang sakit Udah lah akhirnya saya gak cerita Udah gak saya terlalu pikirkan dalam Udah lah biarin aja mungkin itu biasa Abang gitu ya Saya gituin itu biasa itu mah Nama juga tempat kayak ini pasti ada aja Saya bilang begitu Bang sama teman saya Ya sudah akhirnya dia minta antarkan saya pulang ke pabrik Batako itu Bang Yang sekarang menjadi tempat tinggal teman saya Itu pada waktu itu masih jadi pabrik atau udah jadi rumah? Udah jadi rumah Tinggal sisa peninggalan cerobong asapnya itu 3 biji Jadi masih ada tempat pembakaran-pembakarannya Rumahnya pun untuk pintu masuknya pun itu masih pakai kayu Bang Masih kayak zaman Belanda Memang itu pertinggalan Belanda Bang Jadi memang bener disakralkan lah Mereka orang situ itu Banyak dari orang daerah mana Daerah mana itu datang Untuk ritual Untuk mengambil pusaka Barang-barangnya seperti itulah Nyambut-nyambut gitu Nyambut seperti itu Dari situ saya ketemulah sama bibinya temen saya Bang Saya nanya teh Itu ada apa sih teh rame-rame begitu Ah biasa itu mah Atau dia Ntar juga kamu tau Rame-rame apa maksudnya? Rame orang ritual Bang Di setiap sudut situ itu ada orang Sudut ini ada yang ini Ada yang ya kalau kata menurut kita Ada yang lagi wirid gitu Bang Cuman emang yang anehnya itu Orang itu sehari semalam gak kusik Bang Jadi tetap di arah seperti itu aja Kok ini orang kuat gitu loh Saya juga heran gitu Oh bisa begini ya orang ya Udah cuman karena saya belum tau di hal dunia seperti itu Ya sudah keesokan harinya saya pulang dari situ pulang Nah saya mau berangkat mau main Bang Kalau orang dulu kan sama si AB gitu Sering main Bang ya Sering main Ditelepon lah saya sama salah Terus temen saya Makan dimana? Di rumah mau berangkat Weh CS lu nih Kenapa? Kesetanan Saya kaget kan Dapet info seperti itu Bang Saya langsung bergegas ke rumahnya Bang Terus siang atau malem Bang? Itu posisinya sore Bang Masih jam 3 Saya masih inget itu jam 3 Karena momen saya gitu ya Sampai sana Di kamar tersebut itu ada saya Kawan-kawan saya Temen-temen saya Sudara keluarga dia Itu temen saya tersebut langsung nunjuk saya Wah dateng ini DS nya Tapi gue seneng sama anak ini berdua Walaupun orang yang begini Tapi apa adanya ini bukan saya maksud Untuk membaikannya sendiri Bang ya Itu dari si makhluk tersebut Ditunjuklah orang di seliling kamar-kamar itu Yang ditunjuk Wah Kalau yang ini mah ini nih Ini mah itu disebutin satu persatunya Untuk kebongkaran aifnya Saya juga sempat kaget kan Ah masa iya Ah bener apa enggak gitu kan Udah tuh Cuman itu orang nih kayak kakaknya Kayak bibi-bibinya Temen-temen saya itu semuanya mengiyahkan Bang Sampai dia itu ibadah saya Wasilah dari tersebut Sampai tobat Bang Sampai tobat? Sampai tobat yang pernah ngelakuin yang bener Itu ada hikmah yang baik dibalik itu Makanya sampai sekarang saya terharu Dan terus dari situ ada yang baca doa Setelah dibaca doa Si jin tersebut ngomong Percuma Baca seperti itu Karena yang lu baca juga enggak ada maknanya Karena cuma sekedar cangkang yang dibaca Bukan makna yang lu baca Oh iya iya Disitu Bang Saya artinya gini loh Kok jin aja bisa mau maknai Hal tersebut bisa memperkenai makna Al-Quran Wallahualam ya Kok bisa memaknai Sedangkan kita sebagai makhluk hidup Yang seharus lebih paham Kok enggak sampai ke arah situ Itu satu terkenangnya saya disitu Nah disitu yang buat saya tersentuh Bang Sudah pulang Kata saya Sudah pulang Apalagi kasihan teman saya Saya bilang begitu Enggak Dia enggak mau pulang Dia bakal gue tolong ke alam gue Percuma Kata disini juga Lu jahatin mulu Kok ditunjuk sama orang-orang Sini tersebut Maksudnya orang yang ada tubuh itu Dia jahatin mulu Iya Jadi itu si mahluk itu Kasian juga sama si Teman saya Langsung sama saya itu Akhirnya keluarganya dia Kakaknya dia Bibi nangis Bang Nangis Wah disitulah saya Punya ada pertentangan loh Kok kita manusia kalah sama seperti itu Bener kan Bang Iya Kok kalah sama seperti itu Seharusnya kita kan Malah lebih sempurna Jangan takut Itu saya durutu di hati loh Bang Tapi langsung Melotot ke arah saya Gue tau ya Ngomongin apa Bagus pemikiran seperti itu Tapi Apapun enggak ada yang mustahil Bagi Allah Wah disitu saya Nguan air mata Di depan orang umum Yang biasa saya paling pantang Nguan air mata Wah Maksudnya apa ini Disitu udah Yaudah Gue mau keluar Dalam tubuh temen lo Asalkan lo panggil Keluarga gue Yang ada di daerah Semua dari sini Emang ada apa Gue mau ada yang gue sampaikan Karena gue teratung-atung Karena gue Enggak hal wajar Gue meninggalnya pun Disitu Siapa emang Emang lo gak kenal Nama gue Kata dia Gue Uki Mudah-mudahan Beliau terima mali badannya Amin 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 Angis semuanya bang Dari keluarga Almarhum Temen lo satu lagi Udah Gue cuman mengucapin Ini aja Gue Keluar Tapi gue punya perjanjian Nama Temen lo Lo kudu bener Lo kudu rajin ibadah Ninggalin apa yang Pernah lo jalanin Gak bener Hal-hal yang sekiranya Dilarang sama agama Nah kan gue sebagai manusia Biasa Kok jin bisa begitu bang Iya Gue tertawa Tapi gue sedih gitu Wah Udah lah Berjanjian seperti itu Dia sadar lah Dia tanya sadar Dia sadar Dikasih lah dia minum Mbak Orang tokoh disitu lah Tokohnya ibu Bingung bang Karena tokoh disitu pun Termasuknya ustadz lah Yang pintar baca ngaji gitu loh Cuman Dia juga sapi gidek Yang diomongin itu Bener semua Nah terus Dia cerita bang Ditumbalinnya kenapa Dan sama siapa Pada waktu itu Nah Waktu dia ditumbalinnya Dan sama siapa itu Sama bapaknya Karena bapaknya itu kan Merintis usaha Sama bapak ya maksudnya Sama keluarganya Orang tua kandung bang Yang bikin saya nangis itu Itu sama bapak sendiri bang Coba abang posisi nangis Begitu Beritanya Karena bapak gue itu Punya perusahaan Springbag Sekarang pun masih ada bang Cuman udah mulai runtuh Wah silahnya Runtuhnya itu Karena dikasih tau itu Kayak satu persatu itu Kayak dihancurin Gitu Dari situ Udah terjadiin seperti itu Udah lah Kesokan harinya Saya pulang Temen saya disitu sakit Itu sakit Udah langsung sembuh bang Masih sakit aja Karena namanya saya Gimana lah bang Kalau kita punya CS Kawan Punya kawan lama Sakit gitu Biasanya kita ngobrol bareng Ngopi bareng Bang kan gitu bang Ini kok Nggak ada sepi Akhirnya saya Sekarang datang lagi Nengokin dia Dia bilang Bilangin Kedaman Gue nitipin ngopi Pengguduk bareng sama dia Dan yang keajaibannya bang Orang yang nggak bisa Ngaji baca huruf Itu bisa baca huruf Di wasilasi situ Siapa itu maksudnya Temen sayanya Awalnya dia nggak bisa ngaji Nggak bisa ngaji Tapi wasilasi itu Dia bisa ngaji baca Nah Dia ngomonglah sama saya Pas saya datang lagi Kesitu Ketemulah sama saya Lu disini hati-hati Disini banyak makhluk Yang lagi Ngincer-ngincerin lu Nama orang-orang Yang main kesini Masa iya Saya itu masih melawan loh bang Masih melawan Hawa sugesti itu Walaupun saya udah kena gitu Artinya udah Kena mindset Udah kena sebenernya Cuman saya melawan Saya melawan mindset itu Maksudnya Nggak terlalu bersugesti Nggak berhalu ke arah situ Saya masih ke arah positif Itu temen abang Ngomong itu dalam keadaan sadar Sadar Udah nggak keselupan Nggak Jadi setelah kejadian itu Yang setelah keselupan Kesetanan itu Dia kayak dikasih kelebihan Melihat hal-hal Apa yang Orang lain nggak bisa Cuman ya gitu Orang melihat tuh Kayak orang Kayak orang setengah waras Tapi sadar gitu Antara kebiasaan kekurangan Wallahu alam Disoho abses itunya Dari situ Dia ngomong sama saya Ah masa sih Sambil saya bercanda Biar apa Biar dia nggak terlalu serius Udah ya lu mau ngopi Saya bilang kan begitu Udah tenang Lu nggak punya uangan Gue punya Tujuannya buat Dia itu nggak terlalu Arah Haluk situ Tapi tetep bang Awas Lu hati-hati Kata dia Awas Tetep Lu hati-hati Nah udah Saya kan punya abang ipar Nah jadi kebetulan Abang ipar saya itu memang Satu tongkrongan bang Walaupun kita adik kakak Masa tongkrongan bareng lah Main lah Mau nengokin temen saya ini Wih si itu gimana kabarnya Mendingan belum Masih kurang sehat sih Soalnya yuk Kita janjian lah nih sama temen-temen lama Mabang-abangan lah bahasa kita Mabang-abangan Ada salah satu temen saya Termasuk dari orang daerah Jakarta juga bang Termasuk jebolan pesantren dari Jawa Timur Oke Dia ngomong lah sama abang ipar saya Wih Kalau main ke tempat si Anek lu hati-hati ya Kata dia Jangan sompral Kata dia Ah Kata dia Masa sih Gue masih kena mahal yang seperti itu Gue jebolan pesantren Itu dengan sombongnya Temennya Abang ipar saya Oh ya sudah Masuklah singkat ceritanya Saya tuh Nengokin barengan Tumpah dia Bawa motor Baru nyampe awal masuk Wilayah pabrik Batako itu bang Kan itu ada lapangan Ada lapangan itu banyak alang-alang bang Kalau masuk ke situ Banyak alang-alang tinggi segini Alang-alang Jadi jalan itu cuma cukup motor Cukup motor Amal jalan setapak Dulu itu masih seperti itu Dari jalan setapak itu Saya Jalan itu gak bisa bergurang Berdua Jadi Depan-depanan gitu Dari situ aja Dia sudah kayak orang ngeblank Gimana sih bang Kalau kayak orang linglung Kayak orang abang dihipnotis Nah disitu Saya ditanyalah Dia sama abang ipar saya Kenapa bang Enggak Enggak apa-apa Padahal abang ipar saya itu Udah merasa Dia tahu Udah Nyampe Ucapin salam Masuk ke pintu rumah Masuk ke pintu rumah itu Itu kayak orang berdiri Di tengah rumah Jadi kayak orang muter Kayak orang linglung Apa yang dilihat itu Gak tahu bang Saya itu posisi dia Ibu itu Teman-teman itu Bukan dia ada yang ngalamin Saya ngeliat semua Kan yang anehnya Kan yang anehnya Kalau namanya hal Seperti gaib Seperti itu bang Itu kan biasanya Dialamnya hanya satu orang Pengetahuan saya Cuman di saat itu Maha kami Sebagai sama kawan-kawan Termasuk abang ipar saya Ngeliat dia bener Gitu Karena kan Karena udah ada Kejadian teman saya Udah dari situ Teman saya itu Ditepak lah Sama abang ipar saya Bang Tepak Eh Itu kenapa pal Kata dia Oh gak apa-apa Udah gue tahu Udah duduk sini Duduk kenapa pal Kok pintunya Ada di sana sih Ngomong ke abang ipar saya Lah Sedangkan pintu itu Ada di Depan Lu disini Kata dia Gitu Ada disitu Lah Enggak itu pintu disana Kata dia Pintu disana Dia kan kaget Enggak disini Udah Dia duduk Kata abang ipar saya Teman saya yang satu lagi Yang punya rumah tersebut Ngomong Udah jangan Udah duduk Udah ngobrol Saya dimasuk Jadi disana itu Bangku juga Bukan bangku begini bang Bangku apa Bale Jadi bangkunya itu Kebetulan Bapaknya teman saya tersebut Seorang jarok Juga penerus Dia suka bikin-bikin Tempat-tempat seperti itu Jaro itu apa Jaro itu mungkin Kalau dibilang Di daerah Jawa Barat Atau gimana Itu disebut Jawaranya Gitu ya Jadi tokohnya disitu Termasuk punya Amor lah disitu ya Orang disegani Orang disegani Terus dia suka Batani bang Di depan rumah Pabrik Batako Itu ada Pohon singkong Pohon ubi Gitu bang Akhirnya Dari situlah Pas ada kejadian Seperti itu Teman saya duduk Ngindep Dia jangan pulang Sudah lah Biasalah namanya Kita nongkrong Teman-teman bareng Biasa ngopi-ngopi bareng Karena-kana saya dulu Hobi musik juga bang Habis musik Biasa saya ngolik-ngolik musik Kan jaman dulu Udah tuh Teman saya itu Posisi lagi sakit Teman saya dalam Udah ngomong aja Wih bro jangan berisi Itu di lu Di ini Di ini Wah tau nih Teman gue kok Makin kesini Makin gini Dia sakit apa bang Diponis sama dokter Diponis sama dokter Itu gak ada apa-apa bang Cuma kecapean Hawa panas Tapi kok begitu Gitu anehnya Bahkan kakaknya pun Yang tadinya kerja Sampai gak kerja Nemenin dia Dari situlah Makanya saya itu Karena saya sebagai Punya jiwa empatik Tinggi sama kawa Saya teman bugadang lah Dari situlah Makanya saya kontekin teman-teman Ayo Jangan ke situ Saya ulang gitu ya Kumpul Kumpul Dari situ Dari malam tersebut Teman saya ngoceh Dari dalam kamarnya bang Si teman saya itu Saya saya Awas ada nyai Awas nyai Kerlewat Kalau bahasa kita Awas nyai Mau lewat Kayak halu bang Nyai apa sih Saya bilang Nyai itu siapa Saya masuk ke dalam Eh kenapa Nyai yang mana Jadi itu tidur-tidur Kata abang Ipar saya Karena emang kebetulan Abang Ipar saya juga Jepohan kayak pesantren Jadi paham dunia hal itu Dari situ Kan namanya hal seperti itu Kan saya belum Belum Sudah merasa saya juga Cuman masih saya lawan bang Kita udah merasa nih Teman saya gak mau Terlarut sama suasana tersebut Jadi saya lawan Awalnya tuh Saya lawan Saya lawan Sugest itu saya Ah ini mah ini Gitu ya Ah ini mah ini Gitu Teman kok makin Makin berhari Hari ke depannya Saya ke situ lagi Makin kayak Terbawa suasana Sayangnya Jadi kayak ke bawah Kayak ke dunia dia Kesokan harinya Pagi-paginya itu Teman saya yang Benar menopal itu Bang Mau sholat subuh Bang Nah Makan pintu dapur Amat pintu Depan itu Sama pintunya Masih modelnya Dibuka Pake kayu Dari situ Tiba-tiba Ada suara Orang jatuh Bum Kita denger lah Kita Taunya teman saya Sinopal Kaget lang saya Jatuh Dibawalah ke kamar Dari kamar tersebut Diobatin lah Diurut Gitu ya Teman saya Besoknya dia sadar Lu kenapa Pak Saya megang Saya kira itu sapu Kata dia Panjang Gue pegang Saya tarik Ternyata Itu bukan sapu Bang Taunya rambut Kuntilanak Bang Itu disitulah Dia pingsan Karena posisinya Rambutnya Pas dia tarik Itu mukanya Pas di atas Mata dia Nah Jatuh lah Dia Saya dengar Kawan-kawan Lari situ Taunya si teman Saya tersebut Dibawa ke situ Sampai sekarang Dia mah Kalau main generasi Itu tempat saya Takut Sudah Kita singkat cerita Kita pamit Kita pulang Biasanya Kalau saya makan Sama pabrik Batako itu Tidak jauh Jaraknya Satu kilo Tidak jauh Tapi saya Di hati itu Semakin penasaran Penasarannya apa Kok pada ngalamin Tapi saya juga Rasain hasilnya Saya akhirnya Beraniin diri Menengokin teman saya sendiri Jam setengah Lima sore Karena kan Perjalanan ke rumah Teman saya itu Ngelewatin parit Bang Abang itu tidak parit Betul Itu tempat Aliran air Buat Ngiramin Kayak sawi Kayak Pohon-pohonan Kayak Kangkung Orang-orang itu ya Jadi posisinya Kanan-kiri itu Ya serem lah bang Ada pohon kapu Pohon beringin Posisi terang juga Dia masih ada Ketutupan pohon bang Nah disitu kan Posisinya Ada bekas Peninggalan Pabrik-pabrik Batau Itu ada Cerobong Asap Itu tinggi-tinggi Bang Tinggi banget Itu Nah disitu Tempat Para orang-orang Ritual Dari orang daerah Mana aja Pasti datang Gak tau Apa yang diambil Dari situlah Akhirnya saya Tengah cerita Saya jalan Nekati sendiri Saya bilang Di hati saya Begini nih Di hati saya Lah Masa sih gue Orang daerah sini Masih Digodain Dari situlah Jalan Dauatin parit Itu dari Pohon beringin Yang kata Mepetnya Amat Cerobong Asap Batakok Itu saya ngeliat Bang Karena posisi gelap Walaupun terang Tapi di pohon beringin Itu gelap Kayak Saru Ada posisi Kalau kata orang itu Kayak Buat uncang-uncang Jadi kayak Orang begini tuh Kayak Gerakin badan Saya pikir kan orang Bener gak bang Posisinya itu Kayak orang diikat Ya Jelasnya kayak Pocong Pertamanya Saya Ngeberanin diri Saya timpah Pake tanah Itu ngilangin Sugesti ketakutan saya Sebenernya Saya gak mau balik lagi Maksudnya Beranin diri Saya timpah Itu Bukannya ilang bang Makin nyata Ada bergerak badan itu Nyata Nyata Makin begini Makin kenceng Akhirnya saya gak kuasa diri Saya pulang lagi Ke tempat tinggal saya Luang ke rumah Ya udah gak kuat Masalahnya Suasana yang kata Seperti itu Bang Kita setelah Bicara itu Beda bang Jadi hawa cekam Ke hati itu Kayak nusuk Jadi kayak Kita mau baca Doa apa juga Kayaknya kita dibuat Kikuk Kagok gitu Padahal itu posisi Masih jam 5 Masih sore Masih sore Cuman memang Suasananya itu Terus banyak Pohonan Rindang Terus kayak Pohon-pohon Inilah Yang orang-orang Jaman dulu Nah disitu Ngebandingin diri pulang ke rumah Ngajak teman saya Ingat sih namanya Sona Sona Apa Gunti Itu anak itu Itu dia bang Terbang Layang Itu jelas Mata saya yang lihat sendiri Saya pikir Saya doang ngeliat bang Taunya Temen saya Ngeliat ke saya lagi Lo liat Iya Saya balik bang Itu lari berdua Sama dia bang Tunggang langgang Gak ada namanya rasa Lari yang biasanya Kita gak bisa lewatin Apa yang tinggi Itu loncat Bang Itu yang Yang Sudah mulai-mulai kebuka tuh Dari situ Keesokan harinya Cerita loh Hama desa Ngobrol begini Ini si CS Kayaknya gak beres Ini loh kayaknya sakitnya Emang begitu Saya bilang Obatin teman Kursan keluarganya Saya cerita lah Ngobrol Tuh sama dia Teman-teman Antara kawan-kawan Dari situ Saya Sama Orang tua saya Dibawalah Ke daerah Tangerang Bagian pedalaman Tangerang lah Kau patent Siapa yang dibawa Saya Sama ibu almarhum Ibu saya Kemudian beliau terima Ibadahnya Dibawa Dititipin ke rumah Kakak ipar saya Karena kan beliau guru ngaji Disuruh mondok Mondok dulu Sementara Berkecimpungan saya Di situ Kenapa abang Dibungsin ke sana Karena saya udah mulai Gak beres bang Udah sering ditampak-tampakin Hal-hal Apa yang orang Gak lihat Saya ngomong Ibu saya Tapi keadaan Sayanya sadar Tapi saya Aslinya gak sadar Tidak gitu bang Saya juga Ternyata sadar Tapi aslinya Saya gak sadar Cuman ibu saya Almarhum Bilang Udah ikut ke rumah Akhirnya saya ikut Diajak ibu saya Ke rumah kakak ipar saya Di daerah kabupaten juga Beliau adalah Seorang guru ngaji Saya dititipin Nama situ Suruh ngaji Suruh menimpa ilmu agama Dari situ Saya belajar ngaji Semakin kuat Berkecibuk Di hati saya Kuat apa nih Kuat ingin ngulik Itu bener gak sih Kayak hal begitu Di ilmu agama Setelah seminggu Saya dipondok Saya pulang Karena gak tega Sama temen Yang di pabrik itu Ya karena emang Itu udah CS banget Udah deket lah Udah kayak abang saya Walaupun dia sebenarnya Umurnya lebih tua Dibanding saya Saya pulang Saya seminggu itu Saya pulang Langsung tuh Gak pulang ke rumah Langsung dari pesantren Itu langsung Ketempat Temen saya Dari situ bang Masuk ke rumah Temen saya Ngucapin salam Saya kan Kalau orang rumah Zaman dulu Bekas pabrik itu bang Modelnya kan Pintunya ada Lobang-lobangnya itu bang Begaris Saya ngintip dia Ada temen saya Sikane Temen saya itu Lagi ngobrol Bang Ma orang Jenggotnya segini nih Jenggotnya segini Cuman itu Tahunya bang Bukan orang Kayak kita kayak Udah mulai Udah bener ini banget Saya keluar Tapi dia tau bang Saya di depan itu Udah Tungguinnya disitu Keluarlah Lu liat Itu namanya Gue tau gak bang Siapa namanya Siapa beliau Yang namanya Namanya Kisau Jadi dia itu Penjaga yang disitu Jadi kalau ada orang Orang yang gak hal baik Dia yang itu Jadi dia bisa 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 memerintahkan Jin-jin disitu Bisa untuk Ngeganggu orang Itu pas temen abang Ngobrol sama siapa Kisau Itu dia Berarti udah berteman Maksudnya udah kenal Karena berinteraksi Jadi dia itu Sering interaksi bang Jadi setelah kejadian itu Si Kisau Artinya kalau katanya Berdekat ke itu Karena udah bisa berinteraksi Jadi sebenernya mah Udah lama Cuman dia nya gak tau Karena kan belum dikasih hal Seperti itu Jadi kayak hondam Ya Ya jin lah bahasanya Tetep hondam Itu kan jin Dan dari situ Kan Buat-buat kamar Dia udah mulai sehat Itu kan buat kamar Temen saya Ayo kita ngecat kamar Kata dia Kita buat tempat Ngaji yuk Kata dia Ayo saya bilang Saya seneng Karena temen saya udah mulai Ke arah sini Seneng Alhamdulillah Ini udah mulai Mau ibadah Akhirnya saya ngecat Disitu bang siang-siang Karena emang posisinya Anak banget kalau siang Adem lah Belum siang banget lah Itu posisinya diantara Jam sepuluhan lah Masih ada pagi lah Tapi nak mau menjelang siang Jadi kan sebelah Di kamar temen saya itu Dulu bekas gudang Bekas gudang Banyak barang-barang Kayak contohnya Barang-barang tua Bukan memang Kayak kendi Kayak barang-barang klinik Begitulah Punya siapa itu? Punya peninggalan Kakeknya Gitu Nah disitulah Saya beresin Baru mulai sesapin Disitu udah mulai interaksi Bang sama saya Hal gaib itu interaksi ke saya Jendela Yang notebenya Pusatnya dikunci Cantel begitu kan keras Itu bisa dibuka Dijederin bang Dair Dair Sepilang angin Udah Terus aja saya fokus Yang lebih sangkarnya lagi bang Itu Saya pas balik badan Ya Allah bang Itu jendela Abang kalau ngejetrek Konci itu kan Konci jendela Itu diliatin saya bang Setrek Wah disitu saya kaget Saya maju ke ruang Tengah ruang TV Ke tempat kakaknya Temen saya itu Kakaknya temen saya itu Ngomong lah sama saya Lagian Lu Bani-bani Ngebersihin tuh kamar Sedangkan dari dulu aja Nggak pernah diotak hati Barang-barang disitu Itu bang Nggak ada Nggak ada yang bani otak hati Siapapun nggak ada Kecuali Kakeknya Tapi ada barang mustikanya Kita nggak tahu kan Dari situ Saya punya berinisiatif Inisiatif tetap saya bersihin Dan temen saya pun Ngomong tetap Lanjutin aja Bersihin nggak apa-apa Aneh yang tanggung jawab Kalau ente ada apa-apa Kata dia Ya karena saya udah punya mandat Dari cucunya Ya berani dong saya Saya bilang oke ya Oke Saya bersihin terus lanjutin Setelah saya lanjutin itu Beres lah Antara jam 2 lewat Itu abang Berapa orang bersihin Berdua Berdua sama dia Karena saya memang berdua terus Makanya disebut Dua sejoli dulu Mbak dia Begini banget ya Wah kental banget sama dia Bahaya nih berarti Jangan ngak apa-apa Enggak ya Jangan ngak apa-apa Dari situ Saya posisinya Udah mulai beres Di antara jam 2 lewat Dan kejadian itu Udah saya anggap Angin lalu Karena mandat cucunya pun Udah tanggung jawab Inisiatif sama temen saya Eh Minta malam Kutanya Yasinan Ini abis maghrib Saya bilang Boleh Udah tuh Abis yakin Abis maghrib Saya Yasinan bang Sama dia ceritanya Kasih tanah saya Cipunya kumpul Ada teteknya Ada bibinya Ini lagi ngapain Ini teh selamatan Padahal bang Gak selamatan bang Memang itu mah inisiatif saya Karena punya bekal-bekal Pemahaman agama Sudah Akhirnya lagi Pas pembacaan Yasin Saya masih ingat kalimat ya bang Yang dibaca Salamun kaulami rohbi rohim Saya baca itu Itu dari atap pelapon rumah Benda jatuh bang Itu bukan suara bang yang jatuh bang Benda-bener benda jatuh Jatuh Kaget dong saya ngejimprat Dari kejahat Karena kan takutnya Menimpa saya Kata temen saya Udah pindah kata dia Geser kata dia Udah Yasin saya lanjutin Saya lanjutin Riyasin bang Setelah beres Yasinan Disitu saya nemuin Chris segede gini bang Di tempat Saya baca Yasin Yang tepat terjatuhnya itu Oh jatuh Jatuh Kan Chris segede gini Logikanya Ke pelapon itu Bisa ngancur seperti apa Kalau gak bener-bener jatuhin banget Gak logis kan bang ya Secara akal saat itu Gak masuk logika Maksudnya Si Chris ini jatuh di atas Dari loteng ya Dari atas pelapon itu jatuh Dari dalam pelapon itu Merobos loteng itu Bunyi bang Orang meledak Taunya itu dia Kata temen saya Bawa Buat logi Kata dia Ah gak ah Gue gak mau Barang-barang begini Karena ada banyak pengalaman Banyak cerita Orang tua Jangan suka pake yang halal Begitulah Udah lah Dari situ Dari situ Beres sampai Jam 9 malam Udah tuh Saya pulang Bang Tamit Mereka besok pulang Kalau dia memang Namanya tinggal situ Bang ya Saya pulang Karena memang jarak kan Dari kan gak terlalu jauh Satu kilo lah Karena hitungannya Tengah kampung Hanya kebatas palit aja kok Kesokan harinya Karena kan saya masih libur juga Posisinya tuh bang Masih minta izin Di pesantai ini Di pondok itu Saya datang ke rumah teman saya lagi Karena memang keseharian saya Begitu bang Karena kan aktivitas saya Kalau setelah pondok Kalau libur Ya mainnya ke tempat dia Udah gak ada yang lain Maksudnya Karena emang hobi kita kan Sama musik Tengah ke situ Ada orang Banten bang Jadi Orang tua dari Banten Yang ke Seratu rohmi Ketempat rumah itu Ketempat pabrik Itu bang Pabrik Batako itu Ketempat kakak Kakaknya teman saya Itu kok dia tau Gitu Oh barangnya jadi dia Taunya Mustikanya jadi dia Tuh ada anak sih Ke saya nunjuk Saya baru datang Sampai Depan rumah Teman saya itu Pabrik itu Baru sampai Baru duduk Dia udah ngomong Tuh ada situ Belum ngomong Sepatah kata Sudah duduk lah Saya Yaudah Barangnya dari kamu Di bawah gak Sedangkan saya gak merasa Bawa barang Terus itu bang Tapi yang anehnya Yang ngalamin aneh Itu ada di diri saya bang Di dalam ini saya Itu posisinya Hari Jumat Ingat saya bang Masih jam 11 Mewaktu Baada Jumat Itu ada Kakaknya teman saya Ada bibinya Ada abang iparnya Yang seorang Ajudan negara Banyak saksinya Disitu bang Nah itu Pas Kata dia Keluarin aja Enggak saya gak Bawa kan saya tinggalin Disitu Udah buka aja Dibuka ada bang Dibuka ada Kayaknya sempat Sempat malu kan Saya kok Menolak Tapi kok saya Ada di saya Tapi orang Orang tersebut Tersebut orang pandai Saya bilang Itu bilang kata dia Itu berarti dia Memang kamu Apa yang kamu Baca Yasin Itu dia senang Amat bacaan kamu Itu hodamnya Mungkin senang Amat kamu Disenangin amat jin Ya Allah Alhamdulillah Saya juga ya Karena Saya sama orang tua saya Di didik itu Jangan suka berkecepung Dalam hal-hal Dunia spiritual Seperti itu Jadi Janganlah Amat yang terlalu Bertentangan Amat yang dilanggar Oleh agama Itu amat Ibu saya Udahlah Dari situ Saya mau sholat Jumat Ingat Posisinya Itu keris Ditaruh di depan saya Sama orang-orang Ramai di situ Itu ngeris Saya arah Jumat Ngerahnya ke saya Bang Gue gerak sendiri Muter begini Iya Muter Ya mau kemana Jadi Kan saya menolak Saya gak mau hal Cuman akhirnya Si orang pandai tersebut Sama saya Yaudah Kalau kamu nolak Kita taruh aja Ini keris Mau kemana Kalau misalkan Menunjuk ke sini Berarti Muka siar Ini ke dia Tapi itu Mahal dunia Yang tidak Mas Eh Hal sesuatu Yang gak masuk Nalar saya Tapi itu Saya lihat sendiri Menunjuklah ke arah saya Saya sebenarnya takut Karena kan takut Namanya Haber kecibung hal Begitu Takut ada apa Terus kebetulan Kita juga Belum mumpuni hal itu Akhirnya saya Tetap disuruh bawa Karena dia gak bakal Ngerutak kamu Oke Dari situ Saya bawa lah Setelah kejadian tersebut Saya pamitkan bang pulang Esokan harinya Saya balik ke pondok bang Itu saya bawa posisinya Keris itu dibawa Saya bawa Saya kasih lihat ke Guru saya Guru ngaji saya Setelah dari situ ke pondok itu Tanya guru ngaji saya Sekarang setelah kamu bawa barang tersebut Kata guru Apa yang kamu rasain Ditanya balik saya Yang saya rasain Selama bawa barang tersebut Itu hawanya saya itu Bang Diam Gak mau berinteraksi Sama banyak orang Jadi kita itu Kayak seolah-olah menyendiri Jadi kayak introvert gitu ya Iya Jadi kita itu Kayak udah gak mau interaksi Sama orang Sama guru ngaji saya Dibawa lah Udah sini Kamu gak pantas Nah saya ngomong Nah itu kata orang yang ngasihnya Yang kata orang Menyuruh saya membawa Katanya gak apa-apa Belum pantas lah Kamu seperti ini Kata dia Udah ngaji-ngaji yang bener Baca kurang yang bener Katanya Udah Kurang lebih Saya mondok itu Ya setelah bulat-balik lah ya Terusnya ngalong lah Bahasa saya itu ngalong Bahasa saya itu sebutnya ngalong Saya pulang pergi Karena emang jarak pesantrennya Kan gak jauh bang ya Cuman beda Kabupaten Mokota doang Masih bisa kita jangkau Pake mobil Umum Angkutan umum Saya bisa pulang ke rumah Saya sampai rumah Saya bulat-balik itu Kayak pasif Kejadian-kejadian Hal yang di luar Nalar itu Saya kayaknya Makin indeng Akhirnya Saya dimimpiin Dikasih Tiga pilihan Tapi ini Insyaallah Oh ini bener Ternyata Insyaallah Beliau ini adalah Salat-salat Tokoh ulama Tangrang Ceng Memang bahasa Sunda Bahasa kita Tanya Kamu milik kerja Sekolah Apa Ngaji Dari hal itu Saya waji Saya milih ngaji Kenapa gak milih kerja Atau sekolah Semuanya dapat Waji Kalau milih ngaji Semuanya dapat Bagus pilihannya Tapi yang sabar Yang ikhlas Yang ridho Dari impian tersebut Saya anggaplah Impian itu sebagai Kembang tidur Esokan harinya Ceritalah ketemu Sama guru ngaji saya Bagus impiannya Tadi ya Cemen Peribasannya Aku udah sabar Tapi kamu kayaknya Gak bakalan Kalau hal kerja apapun Yang kamu geluti Kamu gak bakal sampai Artinya gak bakal sampai Karena kamu milihnya ngaji Kata dia Karena kamu pilihnya ngaji Kenapa pilih ngaji Ngaji itu dalam Dan mana Kalau kita bicara Mana Pokoknya pakai bahasa-bahasa Kalau saya ceritain Saya juga kurang memahami Itu ya Teman inti dasarnya Pahamilah Pengajian Pengaji Jaji itu Bukan yang sekedar baca Dari situ Masa iya sih Dalam hal satu impian Bisa terjadi Dalam dunia hal nyata Yaudah dari situ Itu nyata Kejadian ini saya Bang Semakin saya Mengelak Hal itu Semakin saya Dihadapkan Sama hal-hal Yang seperti itu Udahlah Kitanya saya setahun Disitu Saya balik lagi Ke daerah Tempat saya tinggal Yang sama teman saya itu Selama setahun itu Teman abang yang sakit itu Gimana kondisinya Kondisinya udah biasa Udah biasa Biasa aja Cuman memang dia gak kerja Karena memang posisinya Udah gak boleh dikerjakan Udah gak boleh kerja Cuman dibantulah Teman sadar Itu biasa Ada situlah Saya balik ke kota Tangerang Udah lah Saya kasih pemahaman dia Dekat saya mulai-mulai ngaji Saya ajak lah Ngaji-ngaji Ke tempat pengajian saya Hal dunia seperti itu Dari situ Semakin saya Ngegelutin Masalah ngaji Ngaji apa nih Maksudnya Ngaji-ngaji Ngaji aja Tawasul Kayak baca-baca Tawasul Terus saya kayak Ngaji-ngaji Belajar baca kitab Itu semakin Di dia aja Semakin digencet Kalau kata orang itu Kayak orang ditolak Jadi kayak orang dilarang Jadi pada inti dasarnya Kalau kita berbuat baik Dia melarang Berarti kan inti dasarnya Kurang baik Pengikut dia Betul Karena saya punya Berkesimpulan seperti itu Udah tuh Tetap saya jalanin Mereka berdua Jalan lah Kita ini berdua Udah bingung bang Nggak punya kerjaan Nggak punya kerjaan Akhirnya saya Mereka berdua Ngamen lah Ngamen Karena kita punya hobi Musi Kita punya hobi musik Kita ngamen Bukan sekedar Ngamen ya Tapi kita Menghibur orang Bener-bener Bener-bener gitu Dari halengamen itu Beribuatnya kita pulang Ke pabrik Batako Dari pabrik Batako Ini ngeliat nih Teman-teman saya Ngeliat saya Atau abang-abang saya Di kampung seberang itu Sering Berdua aja Akhirnya dia tertarik nih Ke nongkrong Makin rame Artinya makin rame Dimana nongkrong Di tempat sih Sudah saya kesitu Rame Teman saya itu rame Nongkrong disitu Dia tadi juga Nggak begitu percaya bang Nah yang mengalami Dari teman saya itu Pertamanya Ada dari saudara saya Paman Jadi tuannya Paman Mungkin mamang ya Ya ke mamang saya Masuklah ke Di ada pabrik itu Masuk jalannya Kan ada beberapa jalan Ada di arah Utara ada Selatan ada Terlalu banyak Akhirnya mamang saya Masuklah ke area Pabrik tersebut Itu di depan rumah itu Kan kalau kita masuk Ada pohon nangka Mesti ingat bang Pohon nangka Dia merupakan pabrik itu Panggung Tapi batako Tapi panggung Tapi batak gitu ya Itu posisinya juga malam Jam 9 malam itu bang Udah sepi lah posisinya Karena memang Jangankan jam 9 malam bang Atau habis maghrib Udah sepi Disitu itu emang Ya gitulah Tapi yang namanya Saya mungkin sudah terbiasa Hal itu Sama teman saya Ya jadi udah Nggak aneh lah Tapi akhirnya Paman saya Negur Di bawah pohon nangka itu Ada seorang wanita Lagi berdiri bang Ngewujud Ngewujud Sebagai manusia biasa Ditegor Hei Ini ngapain Satu kali Nggak nengok tuh cewek Hei Ngapain Tiga kali Ditegor sama paman saya Balik badan Mukanya rata bang Mukanya rata Paman saya bang Mungkin kalau dia Kalau saya Makan lari ya Kalau dia Cuma balik badan Cuma nggak lari Ditanyalah S.C.S. Panggilnya kan S.C.S. Saya disana Bang dulu ya Lu kenapa? Gue balik dulu lah Laporan Paman saya Ke Nenek saya Masih sesantai gitu Dia nggak habis kayak gitu Iya Mereka orangnya dibilang Berani berani Bilang Di tempat Bahasanya kan Pajaro Di rumah Pajaro Di Batako Dede Ngeliat Daman Ngeliat lagi ini Ngeliat ada cewek Yang nggak ada muka Nenek saya cerita Ya lagi neloh disitu Disitu mah tempatnya Nenek saya Itu mamang saya Paman saya itu Sebenarnya nggak percaya bang Tadinya bang Saya cerita masalah saya Sama dia Kalau saya ngobrol gitu ya Nggak percaya Nggak percaya Nah nggak asal Terlalu kesini 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 Dari hal itu Dede mulai Percaya juga Oh iya iya Benernya itu iya Misalkan saya itu Disangka Disangka bohong Disangka berlebihan Mungkin peribasan makan Kalau bergaul Jangan sama hal yang begitu Tapi akhirnya Ya Allah Bukakan yang sebenarnya Gaya itu ada Disitu Ulang Pas besoknya Paman saya langsung sakit Kemudian berhubung Kakek saya Buyur saya itu Orang bisa Dikasih air lah Sama orang itu Sama kakek keluarga saya lah Dikasih Alhamdulillah Nggak apa-apa Itu mah kaget Tadi ya Oh kaget Kaget Dari situlah Mulai orang disitu itu Jadi banyak orang yang sadar Dari hal itu bang Jadi digaibnya disitu Penunggunya di pabrik Batako itu Menurut saya pribadi ya Yang pasti kan namanya Ada plus minus ya Namanya hal dunus Seperti itu Banyaknya orang yang kesitu Setelah mengalami hal kejadian itu Itu banyaknya ini bang Sadar Sadar apa? Arti dalam sadar yang tadinya Kurang sopan Jadi dalam kehidupannya Jadi berubah Pas jadi kejadian itu Temen-temen Temen-temen paman saya itu Mungkin paman saya bercerita Sama temen-temennya Itulah Makin ramai Banyak ngamain kesitu bang Esokan harinya Makin penasaran Tapi orang itu Tempat itu Kayak ada daya manetik Yang orang Pengen tau Gimana sih abang ini Abang seolah-olah Kayak orang abang penasaran Pengen datang kesitu Iya Kok ada apa sih Tempat itu ya Penasaran aja bang Itu tempat itu Seperti itu bang Jadi serem Angker Tapi ke orang pengen Pengen datang Ada apa sih disini Jadi kayak ada Kebun ubi Kebun singkong Ya banyak menanam Karena bapaknya temen saya Tepat Jaro itu Menanam Seperti itu Dia ngomong sama saya Pacara dari kejadian itu kan Dia kan manggil saya Ini mungkin Ngomongnya agak kasar Maaf ya Ngomonginlah anaknya itu Bukan nama Jadi manggil anaknya Namanya Boleh gak saya ngomongin ini Ya silahkan Itu setoknya ada di dalam Oh Nama lapangan gitu ya Itu setoknya ada di dalam Setoknya Oh iya be Saya bilang Be itu apaan be Tadi bapak pacuan Oh ini batu Batu apa Saya bilang Ini batu Buat ngelirih Buat ginakin uler Saya bilang Saya emang bisa Tapi saya percaya Cuman saya penasaran nih Abang gimana sih penasaran Coba gue pakein bukti Jadi tempat Pabrik Batako ini Uniknya disitu bang Banyak hal-hal yang Sekiranya kita udah Ngurut di hati itu Selalu terjadi Nah Ya saya ngurut Saya penasaran Apa batu ini Akhirnya Kalau orang tua dulu kan Kalau komer mandi itu Kalau megang batu aki Batu aki itu selalu ditaruh Gak dipake kamar mandi bang Ditaruh aja Saya beraniin diri Saya kurang sopan Sebenarnya Saya pake Kedepan halaman rumah Itu ada beberapa uler Saya juga lari sebenarnya Tapi itu uler balik badan Uler apa nih? Obra Di situ tuh ulernya Bukan uler-uler kadut bang Kadang-kadang bahasa kita Uler kadut ya Lu mau kobra Segede-gede tangan kita bang Termasuk Saya ngeliat sendiri Temen saya sendiri juga Badannya udah di lingkar Guler disini Mungkin kalau dia sedikit bergerak Langsung patok Tapi dia tuh Mungkin tenang orangnya Karena hal itu Udah hal Karena udah ngalamin hal seperti itu Dia tenang Nah disitulah Akhirnya di daerah sekitaran tersebut Nama saya sama temen saya Itu udah Kayaknya dikenal Hal dunia kayak gitu Yang oh ini ini Oh ini kok bisa Ini bisa Padahal emang itu pengalaman Kenyataan saya Yang sebenarnya awalnya Saya juga gak terlalu Percaya hal itu Saya percaya hal gaib Tapi kalau untuk hal-hal Hal-hal kesibukan Lalu Sugest ke situ Gak terlalu sebenarnya Tadinya Nah dari situlah Saya emang temen saya itu Udah mulai pasif rajin Dalam ibadah Itu hikmanya kan bang Saya nyengulik Dia nyauh gitu kan Dia mulai kemana Saya kemana Peribatkan dari hal kejadian Tersebut Udah sama-sama Menuntut ilmu lah Bahasanya ya Cuman emang Dalam hal dari situ Dari singkat ceritanya Ada beberapa tahun kemudian Di tahun berapa ya Pengusuran Ada pengusuran Oh pengusuran Ya Sekarang jadi residen Oh Ya jadi residen Maksudnya rumah itu jadi Residen Tapi posisi saya Pas mau pengusuran itu Dipanggil Abang tau kan namanya ini Ceker-ceker Oke Ceker itu apa Ceker itu kalau Pengecekan kayak mobil Tanah Truck Apa Ceking-ceking gitu ya Namanya saya masih inget Dia orang daerah Kabupaten Tangerang Boleh sebutin namanya Ya itu namanya Pak Subroto Bang Dari daerah Kabupaten Tangerang Panggillah saya Suruh bantu-bantu Disitu Nah akhirnya teman saya sih Yang Notobene yang Sesepuh Tuhan Yang punya tempat lah ya Mengizinkan ya Tapi Saratnya Ini Pak Tadi selamatan dulu Jangan asal bongkar Nah Pak Subroto ini Gak percaya juga Bang Saya selalu tertemu Orang yang seperti itu Tertemunya Ah Kata Pak Subroto Ngomong sama saya Kalau kitanya Sesuai Enggak Akhirnya Mulai pengurusan Pengurukan dari Arah utara dulu Itu ketika Mempengurukan Tanah dari Truk tanah Itu gak pernah mulus Hal ganjil Selalu menyertai Karena awalnya Apa Pak Subroto itu Kayak menyepelekan Kita orang nih Bang Kita kan Ibatas saya Wajarlah Rakyat kecil Ngomong Tapi kayak gak didengar Iya Tapi kayak nyepelein Bisa apa Gitu Kita kan Mungkin ini merasa Lebih tinggi kan Tapi saya sama temen saya Temen saya udah bilang sama saya Udah biarin aja Yang penting Kalau kita disini Disuruh Begini Ikutin aja Udah Udah pengurukan disitu Abang tau kan Sepir Beko Oke Sorenya nguruk tanah Di dump truck Malamnya mau pekerjaan Pengurukan Bulldosernya itu Dulu pas dengan pengurukan tanahnya Patah Copot engsel yang kata besi Yang kata itunya Oh yang cakarnya nih Betul Satu Nah itu Temen saya ketawa Satu bukti Bilanglah sama Pak Subroto Itu mah biasa Tadinya Kalau kerjaan tanah begitu mah Alatnya udah jelek Oh ya sudah Dimaklumin Temen saya Udah Kesokan harinya Kesokan harinya Bang Salah kayak begitu kan Namanya alatnya rusak Nggak dilanjut kerja Karena emang Bulldosernya masih ada Satu posisinya Didatengin lagi Bang Kesokan harinya Jadi ada utusan Dari kontraktor Dia masih orang Di arah Tangerang juga Saya kenal juga Beliau haji juga Saya ditanya Amah Haji itu dateng Tanya sama saya Bahasa Sunda Bahasa Sunda Ngomongnya sama saya Cuma singkat-singkatnya Mereka kesini Kata dia Ya udah apa Pak Pesantren dimana Tanya ke saya Pesantren dimana Tanya dia Dengan nada Dia tersenyum sama saya Tanya itu Oh iya Pak Ah lemah bukan pesantren Pak Cuma numpang tidur Kata saya Kalau pesantren Masa cuci Ustadz kali Karena saya Merumur masa diri Gitu merumur masa diri lah Catar diri Masa saya itu Kita jangan suka begitu Kalau memang Yang maha kuasa Udah nitipin Ma Bantuin Tuh taunya Setelah saya Telisik-telisik Setelah saya Gali informasi Itu pas itu beroto Terita Siapa? Ke Pak Haji itu Terita Jaboh Dia juga tau Itu kejadiannya ganjil Cuma dia mau Menghilangkan suges Biar warga disitu Nggak ikut-ikut Ikut turun tangan Karena kan Komplik Bang Sama warga Iya Itu Warga itu Bisa turun sendiri Anehnya Tanpa Saya yang Tuan rumah Buat teman saya Tuan rumah itu Tanpa Mengompor-ngomporin Gitu Bahasanya Akhirnya Didamaikan lah Pihak keluarga Teman saya Ya udah tenang Ini mau Saya udah beres Tadi ya Udah Dari situ lah Saya udah kayak gitu Besokan harinya Diturunkan alat baru Bang Karena udah patah Bang Udah Disiramin sama Pak Haji Bekonya tuh Pakai air botol Saya inget banget Pakai botol yang satu liter Buat satu liter itu Saya inget banget Disiramin lah Kebodosar itu Masih Bang Besoknya Itu bukannya beres Bang Makin intens Itu Bang Yang bikin heran Makin intens Intens gimana nih? Maksudnya makin pasif kejadiannya Kan Kalau keyakinan orang-orang Di daerah kita Di daerah segi Ibetnya jauh barat lah Khusus itu Banten Kalau setelah diobatin itu Atau gak dikasih syarat Itu biasanya kan Udah berkurang atau gak gimana Itu enggak Bang Semakin pasif Intensinya Makin kenceng lah Bahasanya Tapi akhirnya Teman saya Cepulosan ngomong begini Kalau bukan turunannya Enggak bakal bisa Memanggil dari mana juga Karena dia udah Diomong begitu Sakit hati Jadi Dari pas kejadian itu Kejadian yang seharusnya Di daerah kita itu kan Khusus Jawa Barat Atau gak Banten itu Kebanyakan kan Kalau setelah diobati Sama orang-orang pandai Atau gak seorang toko Itu biasanya Semakin berkurang Ini malah semakin pasif Kejadian hal-hal Yang di luar nalar Udah Dari situ Setelah Beko baru datang Mau nguruk lagi Mau dorong-dorong Itu Apa Yang dapat dikerukin Ular keluar Ular bang Bener itu mah Bukan saya yang liat Emang masyarakat Yang disitu pun Ngeliat bang Ular itu bener-bener Terlihat Bukan bener kecil Ya mungkin Kalau kita bicara Siklus alam Ya mungkin Emang itu sawah Kita bicara logikanya Tapi selama ini Kan itu udah Diuruh Maksudnya berapa hari Udah diuruh Udah ketutup Kenapa Pasti garis Pake Beko itu keluar Udah dari situ Saya kesitu Temen saya itu udah sakit hati Itu kan Karena bicara sakit hati Sama orang Itunya Pas berotok Itu sakit hati Akhirnya Dia udah jatuh di hatinya Nggak bakal bisa Mau di gimana Kalian juga Udah Udah kayak kesitu Akhirnya pengurukan Itu namanya Developer kan Namanya dia Dikerja Harus dipaksa kerja Tepat waktu Terus lah Namanya mobil Trak-trak itu datang Malam Malam Nah saya pun Di pekerjaan Sebagai ceker Kayak mobil Masuk Tanah Surat jalan Saya Nah disitu Akhirnya Teman saya Mungkin Di omrodo Omongin Sama Pak Haji Tersebut kali Ya mungkin Karena membeli Orang pandai Itu dinasihati Apa Teman saya juga Ngebantuin Nah udah mulai Radalandai Mulai lancar Mulai lancar Cuman selama kita Kerja Amal disitu Nggak langsung Apa namanya Orang pekerja disitu Yang Pake pekerja Beko nya Kayak pekerja Ya pokoknya Pake kontektor itu ya Selalu diganggu Jadi Ada salah satu Pekerja disitu Dia orang Daerah Jawa Tengah Saya lupa namanya Tapi saya ingat Orang itu ya Disitu kan Kalau suatu bikin Perumahan itu Perumahan itu Residen Pastikan ada bedeng Memang itu kan bedeng Kalau ada jual warung-warungan Dadakan Itu ada Itu belum Tahap pengusulan rumah Bang Masih pengurukan Lahan-lahannya aja Bikinlah bedeng Di samping rumah Saya sering ngobrol Lama si orang-orangnya Baik Pertama dia datang Kesitu Bikin bedeng Dia cerita langsung Itu mah langsung Karena dia tahu Saya itu penghuni Artinya Suka yang disitu Penghuni Maksudnya Teman saya Saya suka yang Suka disitu Jadi mungkin ada orang-orang Disitu Yang bicara ke dia Negorlah ke saya Mas Saya malam Didatangin orang Tinggi gede Kepalanya botak hitam Si orangnya kan Suka humor Wah itu mah ini kali Sambil tertawa saya Seperti itu Ini mah Jin iblit kali Saya bilang Tapi nyata mas Dia ngomong Mas serius Saya sempat diangkat Saksinya siapa Itu istri saya Saya dihapungin Cuman gak tinggi Lalu dari kejadiannya Itu Orang pegawai-pegawai Kayak pegawai-pegawai Yang The Flaper itu Sering Tampakin Akhirnya ngomong lah Saya sama orang ketuanya itu Sama ketua developer Saya ngomong seperti ini Saya sih bukan Siapa-siapa disini Cuman saya emang Ngelurusin Sambung bicara Buat teman saya Yang turunan disini Ini mah tempat Harus diselamatin dulu Karena kan Setiap tempat itu Ada yang nunggu Cuma saya bilang Saya ngomong Kepala dokter Seperti itu Coba abang Kalau masuk ke rumah orang Gak sopan Marah gak kita kira-kira Saya ngomong seperti itu Oh yaudah Kata dia Ngomong seperti itu Tapi ngomongnya Yaudah Iya Tapi gak dilaksanain Bang Jadi ya itulah Orang seperti orang Menyepelekan Dari situlah Kejadian Sering ditampakin Termasuk Ada security bang Itu panggilannya Ronald Masih ada bang sekarang Ronald ini Datang nih ke saya nih Kalau jaga malam Kalau saya ikut begadang Suka ngeledek-ledekin saya Sama teman saya ini Gak Dia juga sama Gak pernah percaya hal begitu Kalau ada mah Saya lawan Kata dia Saya sama teman saya Cuma tersenyum Udah biarin Besok paginya Dia datang nyamperin saya Mukanya pada bengep bang Bengep Mukanya pada bengep Dia datang Sialan Kata dia Saya didatangin orang Jaman dulu Pakaian kerajaan Saya dipukulin Tuh Masih ada orang yang salah Masih hidup Akhirnya Teman saya balik tertawa Aduh kan ada kan Lu percaya Iya ya Kata dia ada Terus lu pas kejadian Seperti itu Di apa-apa itu Ya gue lah Gak saya apa-apa Karena orangnya orang jaman dulu Gue bawa tongkat Saya mau lawan Gak bisa Itu mukanya pada Bengep Kan kalau secara logikanya Gak masuk bang Ya sudah Kayak gitu Besokan harinya Udah mulai nih Pengurukan di depan Depan rumah Pabrik Batako itu Udah mulai Karena udah mulai Penebangan pohon nangka Nah Itu awalnya juga sama Lancar aja Pohon nangka Tertebang Biasa Teman mungkin teman saya ini Yang sebagai Perunannya itu Sedih Karena tempat Biasanya dia Ngumpul Tempat dia Kecil dia Disitu Akhirnya Jadi Pas mau Abang tau kan Tangga mau naik ke atas rumah itu Tangga Tangga Batako Oke Ya Itu pas mulai Mengkeruh tanah Di tangga disitu Bang Itu Beko Yang kata Garpunya itu Itu gak ngangkat Dan ketika mau dicabut Gak bisa dicabut Nyabut apa Nyabut ininya Yang kata yang sudah tersangkut Beko Yang tangga Mengubongkal Batakonya itu Akhirnya Dia tinggal dicabut Dibongkar lagi bang Dibongkar lagi Itunya Garpunya itu Jadi dari ujung Engsel itu Dibongkar lagi Bingung Orang yang Pas Subrata itu bingung Ada apa lagi Itu teman saya Ngomong lagi Bapak Masih percaya gak Amin begitu Saya bilang Bapak Kayaknya sama saya Menyepelekan saya Saya biar Begini kan Tunan disini Pak Yang merawat Fabrik rumah ini Sedangkan Bapak Main Pengusuran Tapi Gak ada Kebijaksanaan Buat kami Walaupun kami Hanya dititipkan Saja Itu Udah lah Dari situ Udah Terus gimana Kata dia Kegantian Karena pas awal Mau pembokaran Mau dibikin Perumahan resident itu Bang Itu gak ada Langsung Negosiasi Bang Jadi dari pihak Keluarga teman Sayanya pun Ya maaf ya Bang Ya Untuk di hal Dunia Hukum itu kurang Paham Akhirnya Dari pihak Developer itu Datang nih Ke keluarga Keluarganya teman saya Itu ada saya Posisinya pasti ada saya Karena memang saya itu Kental Atau dekat sama dia Orang Kalau gak itu Orang Chinese Itu yang Ketua nya developer itu PT PT apa sih Dari situ Namanya kan sama Setiap orang itu Punya keyakinan Masing-masingnya Kata dia Disini Ada yang Ini Kata dia Kata yang Ngerti Pingsui Apa sih Kalau orang Cina Oh ini Ada yang Megang ini Kata dia Ke anak yang Ini nih Keteman saya Karena Kayaknya dia Gak ikhlas Kalau bahasa kita Jadi ngomong Amak Penterjama itu Gak ikhlas Kemudian Akhirnya temen saya Diajak runding Diajak runding Saya Temen saya Yang Memang Yang punya itu Terus Termasuk Pak Subroto Itu Yang Mungkin Itu adalah Penasehatnya Di developer Kali Pasti ada Ya Beko itu Disambungin lagi Kecabut Disiram Temen saya Pake Satu gelas Tapi Kalau orang Baca air Dibacain dulu Dia kagak Ambil air Siram Dia udah gak ada Angkat aja Wah itu Orang Bukan seorang Dua orang Lihat Puluhan Kalau kita Ngelihat Hal Sesuatu Hal Yang Metafisika Pastikan Hanya Orang Tertentu Kalau disitu Orang Banyak Hal Yang Semua Mungkin Nah Temen saya Kalau memang Bapak Bapak Gak Menepati Janji Ini Pembangunan Pasti Ribut Terus Disini Gak Bakal Beres Akhirnya Udah lah Tuh Pas Subroto Itu Udah mulai Menepati janji Yang Menepati janji Mengasih Kebijaksanaan Ke Pihak Keluarga Temen saya Walaupun Itu Sebenarnya Memang Itu Udah Punya Orang Bang Tapi Kan Karena Udah Puluhan Tahun Disitu Harus Sudah Kepijakan Itu Langsung Kalo Kata Gimana Si Bang Kita Udah Ngerawat Tapi Tiba Tiba Ambil Walaupun Itu Bukan Punya Kita Betul Udah Bisa Ada Dibongkar Bongkar Ada Temen Saya Bongkar 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 Bang Lancar Udah Itu Setiap Ada Yang Bongkar Bang Kalo Yang Sopir Bekonya Nyosongong Pasti Sakit Di Pabrik Batau Itu Begitu Anehnya Begitu Bang Saya Juga Sepertar Heran Heran Gitu Bang Kok Disini Itu Bukan Hanya Setahun Dua Tahun Kejadian Sering Maksudnya Pasif Banget Kalo Ada Hal Begini Hal Begini Ada Aja Jadi Minyate Kurang Baik Aja Selalu Kalo Kata Orang Sunda Itu Di Brenehin Kata Orang Itu Ditampakin Akhirnya Dalam Waktu Jangka 6 Bulan Pembokaran Pabrik Beres Pengurukan Punda Beres Tinggal Sisa Satu Bang Tiga Monumen Terobong Asam Itu Bener Bener Gak Bisa Karena Bener Bener Biang Disitu Menurut Pandangan Naganya Katanya Kata Teman Saya Cuma Ada Naga Itu Naganya Gak Bisa Harus Pake Cara Biar Naga Itu Harus Dibuang Ke Lewung Bahasa Kita Itu Lew Apa Namanya Kalau Orang Sunda Lewung Datar Lew Apa Gitu Bahasanya Harus Pindah Ke Sono Yang Pake Cara Kalau Gak Pake Begitu Ngom Pindah Akhirnya Namanya Pihak Developper Beres Nyerahin Ketemen Di situ Yang Merasa Mampu Di pabrik Batakoy Akhirnya Yang Dianggap Premeh Yang Orang Tua Dilakuin Pake Cara Dia Itu Bang Jangka Tiga Hari Kebongkar Disembarakan Dulu Bang Seperti Rame Seperti Viral Disembarakan Dari Yang Bisa Ngebongkar Ini Dikasih Hadiah Jadi Bukan Seorang Orang 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 Pandai Datang Situ Yang Mau Nyari Duit Bang Buat Ngebongkar Itu Jadi Orang Dari Mana Disuruh Di situ Bongkar Tapi Tidak ada Yang Bisa Karena Kata Temen Saya Cucunya Itu Niatnya Materi Yang Bisa Ngebongkar Ini Hanya Turunannya Keduanya Ikhlas Terus Gimana Proses Pembongkaran Nah Proses Pembongkaran Pocerobong Asap Ya Kan Itu Pas Temen Saya Tangani Dia Dibongin Cara Dia Itu Kebongkar Bang Bongkar Pertama Yang Tengah Kan Ada Tiga Cerobong Yang Tengah Pertama Dibongkar Dikeruk Dari Bawah Karena Kan Itu Ada Lobang Dari Bawah Itu Ke atas Lobang Cerobong Itu Kebongkar Alhamdulillah Mas Bener Bener Ditangani Nama Temen Saya Ketiganya Kebongkar Yang Ketiga Yang Keduanya Kebongkar Yang Ketiga Bang Satu Keluarganya Kesurupan Siapa Keluarga Temen Saya Nangis Semua Kalau Menurut Kita Orang Hidup Kita Orang Hidup Itu Kayak Orang Reionian Saya Mau Dipindahin Kemana Kalau Bukan Dari Keluarga Kamu Saya Tidak Bakal Pindah Berhubung Kamu Yang Minta Saya Pindah Disitu Namanya Jadi Dari Situlah Keluarga Kesurupan Ada Anak Kecil Namanya Masih Pernakan Temen Saya Ada Disitu Namanya Aldi Dulu Posisinya Masih Umur Tiga Tahun Sangat Gede Itu Dia Digamplok Disini Merah Nyata Kena Merah Disini Berapa Bulan Atau Berapa Tahun Ilang Atau Nggak Ilang Sampai Sekarang Nggak Ilang Masih Ada Masih Ada Ciri Masih Ada Itu Ada Sekarang Anak Anak Ada Masih Ada Tapi Masih Ada Bang Bekas Nggak Berapa Jari Disini Oh Tapi Masih Ada Gitu Tapi Nggak Nyata Oh Nggak Nyata Gila Ya Itu Pabrik Batako Bang Sudah Dari Senem Bulan Lebih Itu Akhirnya Kebongkar Jadi Perumahan Ya Setelah Perumahan Itu Sekarang Jadi Kayak Presiden Aja Bang Nah Nih Bang Itu Kan Orang Banyak Yang Ritual Di Pabrik Batako Yang Bekasih Yang Ditempatin Sama Teman Abang Ada Yang Abang Bilang Orang Kesana Datang Kesitu Buat Semedi Atau Apa Ritual Yang Abang Tahu Pada Waktu Itu Ya Mungkin Sekarang Abang Tahu Itu Ritual Entah Mencari Nyabut Batu Mustika Apa Pada Waktu Itu Lebih Sering Yang Sering Saya Amati Itu Sering Penarikan Benda Mustika Bang Karena Disitu Lebih Banyak Barang Mustikanya Seperti Model Keris Batu 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 Mulia Benda 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 Bambu Bambu Petuk Buk Bukan Nyari Kekayaan Enggak Disitu Enggak Ada Ke situ Jadi Rata-rata Penunggu Itu Rata-rata Buat Kedik Jayaan Bang Jadi Buat Kesaktian Hampir Semuanya 80% Kesitu Dan Pabrik Itu Terakhir Beroperasi Setahu Abang Terakhir Yang Nyewa Itu Pabrik Sepat Pabrik Kerupuk Cuman Dua Bulan Kalau Nggak Salah Tahun Berapa Itu Kalau Nggak Salah Tahun 2004 2003 Cuman Saya Belum Begitu Akra Tahun Itu Tapi Saya Tahu Karena Rumah Kakek Saya Di Daerah Itu Masih Jarak Nggak Berapa Meter Ada Rumah Saya Itu Jadi Sepat Pabrik Kerupuk Terakhir Terakhir Pabrik Kerupuk Berarti Bangunan Kayak Bangunan Pabrik Ya Nah Itu Temen Abang Tinggalnya Itu Maksudnya Cuman Disekat Maka Triplek Atau Dibangun Rumah Itu Semi Permanen Jadi Sebagian Batako Sebagian Bilik Tapi Tanah Punya Siapa Tanah Itu Posisinya Dulu Punya Orang Cina Cina Jadi Saya Bilang Tadi Sehingga Jadi Buat Sementara Karena Kakeknya Temen Saya Jaro Yang Dipercaya Ngejaga Tempat Itu Walaupun Saya Disini Numpang Sehingga Ada Loyalty Yang Penghusuran Tadi Itu Ada Kebijaksanaan Biasanya Karena Saya Mengurus Tempat Ini Sedangkan Saya Disini Itu Peribasanya Udah Ngerawat Dari Pabrik Ini Berdiri Sampai Diancurin Lagi Jadi Residen Residen Sekarang Dan Saya Cita sedikit Kan Kebetulan Ini rumah saya Cuma Beda RT Masih 1 RW Masih ada Penggusuran Bang Waktu itu Ada penggusuran Dan sampai sekarang Selesai Penggusuran Sama Kasus Kayak Gitu Jadi Ada Developer Dia Pengen Ngebangun Pergudangan Kecil Cuma Ada 4 Hektare Lahannya Itu Tahun 2017 Udah Mulai Nih Dukompor Tapi RT Saya Nggak Kebagian Bang Nggak Dapat Cuma RT Satu Aja Gitu Itu Gede Bang R1 Gede Misalnya 5 Hektare Gede Waktu itu Rumah Ada Kisaran 40an Atau 50 Rumah Gede Nah Digusur Biasalah Yang datang Pertama Itu Mungkin Calo Di daerah Jakarta Kan Tanah Udah Mahal Tapi Dikasih Harga Bayangin Tanah Sama Bangunan 2017 Notabet Bingkil Jalan Raya Jalan Besar Jalan Utama Banget Jakarta Cuman Di harga 3 juta Bang Jakarta Di bawah NGOP Jauh Banget Pasarannya Udah 11 juta NGOP NGOP Itu sempat Ada Kalau nggak salah ya 40 rumah Atau 50 Yang bertahan Ada Sampai sekarang Detik masih bertahan Kisaran 14 rumah Yang sisanya Pindah Semua Cau Dan Nggak tahu Dibingin apa Sampai Lu 3 juta Lu dapet Misalkan Rumah lu ada 100 meter Cuman berapa Lu pindah lagi Belinya berapa Maksudnya Nggak balik modal Bahkan Lu bisa nombok Dan Itu sempat Giseru Akhirnya Pindah nih Pelan-pelan Ada yang pindah Ada yang dipindah Tapi Saya dengar-dengar Ada yang harga 3 juta setengah Ada 3 juta Ada yang 4 juta Jadi beda-beda Tergantung Lu negosiasi Sama si calon Yang 14 rumah ini Masih bertahan Sampai detik ini Ada kejadian horror Di tempat itu Dan itu Tempat Podcast Horror saya pertama Jadi dari rumah saya Cuman deket banget Cuman 400 meter Nggak sampai Di depan Situ doang Sekarang Udah jadi lapangan Lapangan Udah disekat-sekat Di sebelah sisinya Itu gudang Depannya Jalan raya Jalan utama Jakarta Barat Di pojokan sini Ada rumah Kisaran ada 7 rumah Pojokan sono Ada kisaran 9 rumah Yang tersisa Jadi gini Bang Model Yang ini kosong Nih Disekat Nah Kejadian pertama Gini bang Setelah 2019 Kekeh Ndian Teman saya pun Masih disitu Masih sudah ada Ada juga disitu Kejadian yang pertama Itu banyak Kuntil anak merah Bang Disitu Sempet di teror nih Sampai masuk ke Daerah saya juga Karena deket banget Yang di telor itu Dari pihak mana Itu yang orang yang bertahan Disitu Orang yang bertahan Disitu Sama yang di daerah Saya juga Masih cuma Di RT1 Saya RT2 Nah Itu kalau Kayak kunti Sering tonggolin Tiba-tiba Terbang Tiba-tiba Orang pulang kerja Yang bertahan Disitu Ngelihat Terus yang sering Kuntil merah Sama Gundruwo Nah Pulang nih bang Pelan-pelan Datanglah orang yang ngerti Kok tiba-tiba Daerah kita Kok banyak hal-hal Kayak gitu Suara tangisan Nah ternyata Setelah di Rawang Katanya Ini mah bukannya Sehujun Ditaruhin bang Biar gak pada betah nih Gitu Nah Gak mempan bang Karena ya kita Duit lebih penting Di persetan gitu Paham gak Nah Mulai nih bang Ditaruhin uler Oh iya Bukan ditaruhin ya Sehujuan gue ya Banyak uler Jadi itu banyak uler Iya Uler sanca Uler pita Uler sanca Uler cobra Yang tiba-tiba itu Jadi kayak rumput tinggi-tinggi bang Mulai silang Gilalang Mulai banyak tuh bang Uler-uler gitu kan Ditemuin itu Kisah ada 30 atau 25an lah Uler itu Uler Ditangkep Jadi tiba-tiba kayak liar aja gitu bang Iya Ya secara logikan Mungkin kalau dia nyarang Kan gak mungkin Se ekstrim gitu kan Betul Nah kan itu masih ada yang Bolak-balik gitu orang Iya Nah mulai tuh banyak tuh bang Pada masuk rumah warga Yang bertahan itu kan Dan sampai sekarang Itu masih Ini nih bang Masih kontroversi gitu Masih kontroversi Sampai sekarang Belum digusur Belum Mereka masih bertahan Di harga NJOP nya Yang ini mungkin Yang saya gak tau juga Masih bertahan juga Masing-masing bertahan ya Menahankan egonya Ya tuanya udah berapa tahun bang Kalau kayak gitu ya Bisa dibilang udah 7 tahun 8 tahun Memain lama lah ya Memain lama Jadinya Lapak itu masih kayak lapangan Cuma di Dikasih tembok Tapi masih bisa lewat kita nih Iya Nah itu pertama saya potes disitu bang Pertama kali potes Iya potes horror ini Kita kan Wah ada tempat bagus nih gitu kan Kayak lapangan Saya buka tenda disitu Nanti ada videonya Dan Waktu syuting itu Itu benar-benar merinding bang Kita malem bang syutingnya Sudah interaksi langsung Sudah syuting jam 10 malam Sama temen gitu kan Dia narasumber dalam tenda Kita ceritakan Itu gangguannya banyak banget disitu Dan Akhirnya ya saya tau Kaya tau lah Ternyata udah-udah kayak gini ya Itu kan tempat saya nongkrong Sama kayak abang Masih gitu kan Sampai sekarang nih bang Karena Masih bertahan di harga pasaran Iya masih bertahan Atau harganya sesuai lah ya Masalah di tanah itu Udah 11 jutaan bang Bayangin bang 3 juta kan jauh banget bang Tapi emang Menurut kesimpulan saya ya Saya bukannya sudon Emang menurut saya Kesimpulan saya Pandangan saya Oke Nah itu ditaro Ditaro ya Iya real Ditaro itu Itu seperti kuda anak merah Kayak ular Itu ditaro Iya tiba-tiba banyak bang Nah sekarang begini bang Jin ada yang bisa disuruh sama orang bang Oke Ada Karena ada perjanjian antara manusia dan jin itu Jadi Si hari spiritual Atau gak si hari Praktisi itu bisa Yang dia diotaklukin itu bisa disuruh Itu ada bang Jadi ada setiap itu Jadi Kalau yang abang saya simak tadi Pembicaraan abang tadi awal itu Maaf ya Itu asli Iya Dari orang tersebut Tapi itu pelakunya Pihak developer Menyuruh orang disitu Yang sebenarnya orang disitu juga bang Oke Mungkin kayak gitu kali ya Ya jadi ini bukan sujudan ya Ya mungkin mudah-mudahan Yang maha kuasa Bakal membukakan Yang hasil-haslinya Sampai sekarang nih bang Itu Ya kayak terlantarkan aja tanahnya ya Iya Mungkin ya Dia juga Pengen harga murah gitu kan Ya mungkin Sampai kapal silu bertahan gitu Iya tapi artinya Dibilang tadi Kalau bicara tentang keadaan langit Tama keadaan dunia beda Iya Kalau kita mempercayai keadaan langit itu artinya Kalau kita mengimani kebesaran Allah Ya Allah pasti tolong orang-orang itu Karena mereka biar gimana pun Mereka itu peribadannya ada haknya Iya Karena Pemapeng ya Hakko bil haki wal hadi Bila sirotikal musta'kin Pasti Allah menunjukkan haknya Apa yang mana haknya Yang mana yang bukan hak kita Akan ditunjukkan hak kita Yang bukan yang mana Hakko bil hako Hakko bil haki wal hadi Hak kamu Hak kamu Hakku Nanti waktu Nanti Allah harus jalan Karena Dari hal itu Pasti bakal kebongkar Karena prosesnya Karena Kalau bicara tentang kesabaran Kalau bicara sabar Sabar itu gak ada batasan Yang membatas itu diri kita Ini contoh saya lah Saya di manusia Banyak bang kurangin Banyak banget Banyak banget Makanya Saya banyak pengalaman Kenal abang Kenal tim disini Ya Buat tentang saya Ya saya kenal abang Oh Bukan tentang abang Kenal abang Oh Bang Badru Kasplok Oh ini orangnya Dikenalin abangnya Ganteng ya Oh ganteng Kalau cantik Kalau cewek bang Jadi Itu ada hikmah Iya ada hikmah Dari situ Oh Pengalamannya Ada di sisi ini Hikmahnya ada di sisi ini Oh kekurangan saya ini nih Oh berarti Di dunia ini Gue belum begitu bisa Berarti gue sepelajar Bukan berat Saya menolak ke dunia luar Tapi yang selagi kita bisa Menguntungkan Pada dasar nomor utamanya Selaturahminya Iya Iya Selaturahminya itu Salah satu pembuka rezeki Nah Ya benar itu udah jelas Walaupun saya bukan seorang utam Yang mungkin Dibilang mondok Nggak mondok Saya bilangnya Numpang tidur Apakah abang ternyata ustazah Bukan ustazah Bukan ustazah Di depan saya Oh iya Oke saya kira abang ustazah Bukan Iya iya Oke Dan kita terima kasih ya Bang Sudah nyepetin waktunya nih bang Iya Sekarang udah posisi udah Tengah malam Dan ini hawanya benar-benar Berasa banget ya Sampai tadi saya sempat pengen Buang air besar Terima kasih Saking serunya Bisa Oke dan buat Tetangga RT saya Tetap semangat gitu kan Tetap bertahan dengan Apa yang kalian yakinkan gitu kan Karena Banyak yang udah pindah itu Nggak bisa kebeli rumah bang Malah ngontrak Sedih banget gitu Ya masalahnya kayak misalkan Dalam satu rumah itu Ada empat kakak Ya empat anak Yang udah nikah gitu kan Sedangkan rumahnya Cuman ada 100 meter Dibagi empat anak Empat anak Harga 3 juta Ya hitung sendirilah Apalagi sekarang Jakarta Harga rumah mahal banget bang Iya Gitu Dan ya tetap semangat ya Mungkin teman-teman juga ada yang Korban penggusuran Atau digusur paksa gitu ya Kalau saya bilang sih Digusur paksa bang Iya Itu bisa lebih tepatnya Dengan diminimin duit Eh dapet duit gitu kan Kita dipaksa buat pindah gitu kan Iya betul Ya tetap bertahan Jika apa yang kalian itu Yakinkan Kalau emang udah gak betah Atau ini udah pindah aja Jadi jelas Jalan yang terbaik Pasti ada ya Iya bener Oke Mungkin sekarang nih Kisah pengalaman Kisah malam ini Oke Sampai jumpa Di kisah dari Tuhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Makasih banyak bang ya Sama-sama Mau nanya nih bang terakhir Abang sekarang tinggal Di daerah Tangerang juga Mas Kalau abang digusur nih Sama developer Dengan harga tanah Rumah abang itu Satu M per meter Iya Tapi abang pindah Ke planet Jupiter Mau gak? Ke planet Jupiter Jauh lah Gak mau lah Gak deh Buat kalian yang punya Pengalaman horror Langsung aja Cet ke nomor 0877 1671 53372 Baik bareng 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 www.s第一 Paris